Halo kawan-kawan kembali lagi dan ketemu di video terbaru saya nah kali ini di video saya akan membahas tentang perawatan anggrek gramatophilum scriptum jadi perbedaannya kali ini bukan tentang masuk ke dalam hutan ya karya anggrek buru-buru anggrek atau enggak karena ini tentang perawatan anggrek gramatophilum scriptum yang daunnya sudah gundul cara menumbuhkan anakan baru oke awal saya mendapatkan anggrek gramatophilum scriptum ini bentuknya sudah tanpa daun ya datang ke saya nah setelah itu eh untuk tujuan berbanyak lalu saya split beberapa bagian untuk ada yang satu-satu ada yang berapa ada yang 40 ini anggrek setelah selesai kita eh split kemarin ini usianya kurang lebih satu bulan sudah tumbuh tunas baru di sini saya menggunakan tiga cara untuk eh penyamayan bibit anggrek gramatophilum scriptum untuk menumbuhkan tunas baru yaitu yang pertama saya menggunakan ditempel dikayu dan dikasih sedikit mos hijau nah dan yang kedua saya menggunakan pot dan arang nah saya menggunakan pot dan arang di sini potnya yang berlobang-lobang ya tujuannya biar sirkulasi udara mudah masuk dan kita tempatkan di tempat yang naung lah di bawah paranet misalnya yang satu ini sebenarnya anggrek yang menyukai sama daerah panas ya dia enggak dia enggak terlalu suka dengan kelembaban yang tinggi soalnya dia punya bub yang besar itu banyak mengandung air jadi kalau dia ditanam di dalam pot ditimbun mungkin dengan media yang basah dia pasti akan busuk gagal mata tunasnya akan mati enggak bakalan berhasil kayak gini nah makanya kita bisa lihat di sini padahal itu kering kan kita pakai media yang poros aja seperti arang dan potnya pun berlobang biar tidak mengandung air hanya kelembaban aja dan penyiraman pun kadang saya satu minggu itu cukup sekali atau dua kali tujuannya menghindari busuk pada mata tunas nah dan ini yang ketiga saya menggunakan kayu potnya agak besar ya karena disini grupnya lebih banyak sel tembuk yang ini ada empat sebenarnya semain di samping sebelah sana Anda kelihatan saya di sini ini media juga menggunakan arang cuman di dasarnya itu memakai sabut kelapa atau kokopet ya eh dan yang terpenting sih penempatan dulu penempatan harus tempat yang kering sirkulasi udara bagus dan dibawah naungan matahari nah kenapa saya kasih media tanam di sini ada kokopetnya sama arang nah tujuannya ini ini nanti kalau sudah anggrek itu besar ini kan banyak mata tunasnya tuh ada 12 ada tiga jadi jika unsur haranya banyak disana makannya dia tidak rebutan eh sebenarnya akar pada anggrek gramatophilum scriptum itu ada dua bagian pertama akar dia bisa menyerap buat makanan yang ada dalam unsur hara dan kedua akar angin akar angin itu dia bisa menyerap makanan dari udara yang lewat disaring sama akar angin itu tersebut nah ini dia hasilnya dari eh 3 bulan setengah dari penyemaian pertama dan sekarang udah besar mungkin akar bawahnya itu sudah jalan semua ya meliputi media-media yang tersedia dan akar angin akan segera tumbuh nah disini terlihat sangat subur sangat hijau oh iya disini saya menggunakan pupuk atau perangsang tumbuh itu gaviota ya satu minggu sekali untuk pemberian perangsang tumbuh dan fungisida saya memakai antrakol untuk mencegah bakteri tumbuh pada anggrek kita dan ini usianya sudah sekitar 4 bulan setengah ya 4 bulan setengah daunnya udah pada lebar udah mulai tua cuman buruknya belum terlihat disini masih perawatan masih ya masih dalam kawasan pertumbuhan lah ini kita sudah bisa lihat akar angin sudah mulai tumbuh dan akar bawah pastinya sudah pada menebar ke sana kemari ya untuk memenuhi media yang sudah ada dan sekarang kita lihat nah ini dia ini sudah saya taruh di luar dia kena matahari full langsung sekarang semua anggrek hasil seplitan kita sudah keluar akar semua ya akar anginnya sudah keluar akhir akar bawah sudah keluar semua dan sekarang tinggal perawatan tumbuh untuk tahap pendewasaan dan pupuk pupuk atau perangsang tumbuh tadi itu bukan saya mensponsori ya cuman saya hanya eh berterima kasih karena pupuk yang saya pakai sangat berguna dan bermanfaat seperti gaviota dan antrakol tadi itu gaviota itu ada dua macam yang untuk bunga ada yang untuk pertumbuhan ada itu kita bisa pilih dan bisa gunakan untuk anggrek kita tersebut dan antrakol itu untuk semua anggrek nih semua pertumbuhan mau dari tunas atau yang dewasa atau mau berbunga kita bisa pakai itu tujuannya buat mencegahnya jamur atau bakteri yang hingga pada anggrek kita oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video ya kalau yang belum like atau subscribe di subscribe dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya